Sampai jumpa di video selanjutnya. Prabowo-Subianto berkurban sebanyak 145 ekor sapi yang kemudian disebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 89 ekor sapi disalurkan langsung ke Dewan Kemakmuran Masjid, Pondok Pesantren, Yayasan Yatim, Piatu, dan ke sejumlah Ormas Islam. Sedangkan untuk 48 ekor sapi lainnya diserahkan ke warga Bogor, hal ini dikarenakan Bogor merupakan tempat kediaman Prabowo-Subianto. Sedangkan untuk sisanya didistribusikan ke sejumlah provinsi di Indonesia mencakup Sumatera, Sulawesi, Papua, Maluku, Kalimantan, hingga Jawa. Selain membagikan 145 ekor sapi, rupanya Prabowo-Subianto juga membeli 1 ekor sapi jumbo dengan berat 1,2 ton. Adapun sapi tersebut merupakan jenis sapi Douglas dengan harga yang sangat fantastis yakni sebesar 500 juta rupiah. Sapi seberat 1,2 ton ini secara khusus diserahkan oleh Prabowo-Subianto ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Bagi Prabowo-Subianto, Hari Raya Idul ada menjadi momen untuk berbagi kebahagiaan sekaligus merenungkan kembali keikhlasan dan keteladanan yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan sapi kurban yang dibeli oleh Bapak Prabowo-Subianto ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.